And now, UFC heavyweight undisputed champion of the world, Johnny Barnes Jones! Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brawl Factor. UFC 285 telah usai, dan telah melahirkan 2 juara baru, yaitu John Jones di kelas heavyweight dan si cantik Alexa Grasso di kelas heavyweight wanita. Nah, tidak hanya sabuk juara yang mereka bawa pulang, namun juga uang yang banyak. Maka dari itu, ini adalah daftar 8 faktor dengan bayaran tertinggi di UFC 285. Dimulai dari urutan ke-8, ada si Jangkung Jalen Turner, yang walaupun kalah, ia mendapatkan bayaran 70 ribu dolar, atau tepat 1 miliar rupiah. Lalu di urutan ke-7, ada Factor pendatang baru, yaitu Bone Nical, dengan tambahan bonus performance of the night. Maka total bayarannya adalah 88 ribu dolar, atau 1,35 miliar rupiah. Lalu di urutan ke-6, yaitu Matthew Scamrat, dengan bayaran 160 ribu dolar, atau 2,4 miliar rupiah. Lalu di urutan ke-5, ada si pembunuh berdarah dingin, siapalagi kalau bukan Syavkat Rachmonov. Dengan penampilan yang sangat luar biasa, ia mendapatkan bonus fight of the night, sehingga total bayarannya adalah 175 ribu dolar, atau 2,68 miliar rupiah. Lalu di urutan ke-4, ada si cantik, namun sangat mengejutkan dunia, siapalagi kalau bukan pacar gua, Alexa Grasso. Yang dengan bonus performance of the night, maka total bayarannya menjadi yang paling besar selama karirnya, yaitu 440 ribu dolar, atau 6,75 miliar rupiah. Lalu di urutan ke-3, siapalagi kalau bukan lawannya sendiri, yaitu sang mantan juara Valentina Shevchenko, yang menerima bayaran 820 ribu dolar, atau 12,58 miliar rupiah. Dan tentu di urutan ke-2 adalah Serial Gun, dengan bayaran 1,3 juta dolar, atau hampir 20 miliar rupiah. Dan terakhir di urutan pertama, tentu milik John Bonjones, dengan bayaran yang fantastis. Dengan tambahan bonus performance of the night, maka total bayaran John Bonjones adalah 6,4 juta dolar, sekali lagi 6,4 juta dolar, atau setara dengan 98 miliar rupiah, atau hampir 100 miliar rupiah. Ini adalah bayaran yang lebih besar dibanding yang pernah diterima Habib saat melawan Justin Gagee. Tentu ada yang bilang bayaran John Bonjones tidak masuk akal, tapi menurut gua itu sangat amat masuk akal. Ketahuilah John Bonjones adalah god di UFC. Dia pernah merasakan belasan kali tetap fight, dan belakangan ini selalu bersilisih paham dengan UFC, tentu soal bayaran. Dalam artian, John Bonjones tidak akan mau bertarung jika bayarannya masih kecil. John Bonjones meminta bayaran yang sama seperti para petinju elit lainnya, sehingga dapatlah titik temu antara UFC dan John Bonjones, yaitu di angka 6 juta dolar. Dan tentu akan menjadi pemicu bagi John Bonjones untuk lebih sering lagi fight di tahun ini. Karena bayarannya tidak kecil lagi, melainkan hampir sesuai dengan keinginannya. Sang juara baru di kelas heavyweight UFC itu, yaitu John Bonjones, punya niat permusuhan untuk kemungkinan mempertahankan gelar pertamanya, melawan god kelas heavyweight, siapalagi kalau bukan Stipe Miocik. John Bonjones telah mengalahkan serial gun untuk gelar kelas berat yang kosong pada hari Sabtu di UFC 285. John Bonjones kembali dari kekosongan 3 tahunnya dan tidak menunjukkan penurunan, namun justru, gue rasa 3 tahunnya itu adalah waktu yang terlalu lama untuk berlatih. Dalam artian, John Bonjones sampai kelewat jago, karena terlalu lamanya latihan, sampai-sampai untuk melawan fighter sekalas serial gun aja, John Bonjones cuma butuh 1 ronde. Dan gak ada sejarahnya ada fighter bisa juara divisi lain dengan hanya butuh 1 ronde, kecuali John Bonjones itu sendiri. Nah, setelah secara dominan mencekik serial gun, John Bonjones langsung mengincar Stipe Miocik untuk mempertahankan gelar pertamanya akhir tahun ini. Nah, menurut Stipe Miocik, dia telah diberitahu oleh petingi UFC bahwa dia akan menghadapi John Bonjones selama pekan pertarungan internasional di UFC 290. Udah ada nama eventnya tuh, 290. Pembicaraan tentang pertarungan antara John Jones dan Stipe Miocik telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berawal dari masa pemerintahan John Jones sebagai juara kelas lain VWAC, Stipe Miocik dianggap oleh orang banyak sebagai faktor kelas berat terhebat dalam sejarah UFC, yang mana itu adalah gelar yang didambakan oleh John Jones. Nah, menjelang pertarungan potensial mereka, John Jones sangat yakin dia akan membuat pertarungan dengan Stipe Miocik, terlihat semudah penampilannya melawan si Rilgan. Selama konferensi pers pasca pertarungan UFC 285, John Jones mengirimkan pesan menakutkan kepada Stipe Miocik dengan berkata, MBEK! Yang artinya, saya akan mengambil cuti dari menjadi petugas memadam kebakaran sekarang. Dan maksud saya, dengan segala hormat, seluruh duniaku akan terfokus padanya. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidup saya untuk mengalahkan God kelas heavyweight. Dan saya akan memberikan semua yang saya punya, benar-benar semua yang saya punya. Stipe berbicara tentang fakta bahwa dia lebih berat dariku sekarang. Kepalanya sudah berada di tempat yang salah. Jika menurutnya angkat besi akan mengalahkanku, dia tidak akan pernah lebih muda dari dia yang sekarang. Dan dia tidak akan pernah lebih cepat. Saya tidak hanya akan mengalahkan Stipe Miocik, saya juga akan menyelesaikan Stipe Miocik di ronde ketiga. Stipe Miocik belum pernah bertarung sejak kalah KO dari Francis Gano di UFC 260. Kemenangan terakhirnya datang melawan Daniel Cormier dalam trilogi mereka di UFC 252. Stipe Miocik mengisyarakan bahwa pertarungan melawan John Jones berpotensi menjadi pertarungan terakhir dalam karirnya. Faktor berusia 40 tahun itu hampir menaruh perhatian penuh waktunya pada pemadam kebakaran dan usaha lain di Ohio. Penterokan antara dua pertarungan terhebat dalam sejarah UFC itu akan menarik minat di seluruh dunia. Dan John Jones tidak berkurang kepercayaan dirinya untuk menjelang pertahanan gilar pertamanya. Dari Stipe Miocik sendiri, ia pun memberi tanggapan dengan berkata, Ini pertarungan, ada tahu? Dia menang, bagus untuknya, ada tahu? Angkat topi untuknya. Tapi sayangnya, dia harus melawan saya di bulan Juli. Namun Stipe Miocik telah memantapkan dirinya sebagai kelas berat terbesar dalam sejarah MEMA. Dan ketika Brad Okamoto bertanya apakah pertarungan dengan John Jones akan menjadi pertarungan terakhirnya, maka mantan juara itu tidak mengabaikan gagasan itu. Dengan berkata, Maksudku, ya kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi maksud saya, dengar, satu pertarungan dalam satu waktu, tapi ya 100% siap, saya akan pergi ke arah itu. Karakter berusia 40 tahun itu, pertama kali merebut gelar kelas heavyweight UFC dengan menghentikan Fabrizio Werdom di UFC 198. Dan Stipe Miocik melanjutkan untuk mencetak rekor di UFC untuk mempertahankan gelar kelas heavyweight dengan mengalahkan Alistair Overeem, Junior Dos Santos, dan Francis Ngano. Sampai Stipe Miocik sempat kehilangan gelarnya dari Daniel Cormier, UFC 226. Tetapi kembali mengalahkan Daniel Cormier dalam trilogi mereka. Dan penduduk asli Ohio itu terakhir bertarung ketika dia tersinggir dalam pertandingan ulang dengan Francis Ngano di UFC 260. Dan memang, fighter terhormat seperti Stipe Miocik memang tidak pantas hanya sekedar melawan top contender seperti Curtis Blades, Sergei Pavlovich, atau Cyril Gunn. Karena menurut gue, legasi yang telah ditorekan Stipe Miocik membuat nama Stipe Miocik hanya pantas untuk pertarungan Total Fight. Terlebih lagi, usia Stipe yang sudah tua. Tentu hanya satu kesempatan lagi bagi Stipe untuk bertarung lagi. Jadi wajar, Stipe Miocik lebih memilih tidak pernah bertarung lagi bertahun-tahun. Karena baginya saat ini, tidak ada lagi kesempatan untuk bertarung lagi, kecuali di Total Fight, melawan juara saat ini, yaitu fighter terbaik sepanjang sejarah MMA, yaitu John Jones. Dan kalau menurut teman-teman, apakah John Jones sudah pantas mendapatkan gelar fighter terbaik sepanjang masa? Dan apakah John Jones mampu mengalahkan Stipe Miocik tidak lebih dari 3 ronde? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!